Seorang wanita diculik, menendang lampu belakang mobil, lalu mengeluarkan tangan. Terus-terusan meminta tolong. Mobil belakang sadar ada yang tidak beres. Kemudian menelpon polisi. Polisi mengecek plat nomor yang ia berikan. Tapi pemilik dari mobil itu, tidak benar. Sepertinya para penculik itu menggunakan identitas palsu. Si penelepon yang baik hati menyusul. Melihat si penculik, operator menyuruhnya berhenti. Tapi ia masih mengikutinya. Ia berbelok, keluar dari jalan tol. Membuat mereka kehilangan petunjuk. Helen meminta agar perempuan itu mencari di bagasi. Ada barang apa? Ia menemukan seember chat. Helen memintanya mengeluarkan chat itu dari lubang. Meninggalkan jejak sepanjang jalan. Dan pada waktu bersamaan membuat helikopter tahu. Mulai mencari, orang di belakang mobil si penculik. Menyadari chat. Tapi ia tidak sadar bahwa orang di depannya adalah seorang penculik. Dan memberitahunya soal chat, yang bocor di bagasi. Si penculik panik, dan keluar jalur. Ia membuka bagasi. Berniat menyetrum si wanita lagi. Kali ini ada seorang yang lewat. Si penculik menggunakan obeng. Mengancam si wanita agar tetap diam. Orang itu melihat si penculik panik. Balik ke mobil dan menelpon polisi. Saat ia menelpon. Si penculik menghancurkan jendela. Memukuli orang itu. Dan memasukkan dirinya bersama si wanita. Di dalam bagasi mobil. Si wanita menangis dan memberitahu Helen. Si penculik mengganti mobil. Tapi belum sempat berbicara lagi. Si orang yang lewat itu bangun. Mulai berteriak. Ini membuat marah si penculik. Ia berhenti. Menusuk orang itu hingga mati. Lihat dengan matamu sendiri. Si wanita berkata dengan putus asa. Tapi Helen tidak mau menyerah. Ia menyemangatinya. Mengambil dompet dari mayat pria itu. Melihat identitasnya. Helen berhasil menemukan plat nomornya. Pada saat yang bersamaan. Polisi menemukan mobil yang ditinggalkan si penculik. Walau sidik jari yang ditinggalkan. Membuat mereka menemukan alamatnya. Tapi istri si penculik. Sepertinya tidak tahu akan kasus penculikan ini. Polisi menemukan. Si penculik memiliki sebuah peternakan. Dan langsung menuju ke sana. Di lain sisi. Si penculik sampai di pom bensin. Wanita itu cemas. Memanjat ke tempat duduk belakang dari bagasi. Tapi ia hanya bisa merangkak separuh badan saja. Ia melambaikan tangan. Berteriak agar staff membantu dirinya. Akhirnya disadari si staff. Ia menghampiri si penculik dengan pisau. Sembari mencoba membuka pintu mobik. Tapi si penculik langsung mengincar dirinya. Menyemprotkan dirinya dengan bensin. Si penculik melempar korek api. Dan si staff terbakar. Ia membuka bagasi lagi. Memukul si wanita. Helen kehilangan kontak dengannya. Setelah beberapa saat sampai di peternakan. Saat ia mengeluarkan si wanita. Melihat ia sudah menelpon selama satu setengah jam. Helen membuatnya menyerah. Jangan sakiti dia. Tapi si penculik berkata satu kalimat. Terlambat. Satu kata itu. Membuat Helen mengingat kejadian setengah tahun lalu. Seperti di layar. Helen menangis. Setengah tahun lalu. Si penculik. Adalah seorang pembunuh yang mengincar wanita. Sorenya. Polisi tiba di peternakan. Mereka mencari beberapa kali. Tapi tidak menemukan jejak apa-apa. Si pembunuh gila menaruh wanita itu di meja operasi. Membawa tabung oksigen. Dan membuka baju. Membuka sepatu. Memutar lagu. Ia mulai mencuci kepala wanita itu. Di saat yang bersamaan Helen. Datang ke rumah si pembunuh. Dengan hati-hati. Mencari. Menemukan basemen tersembunyi. Ia ingin memanggil polisi. Tapi handphonenya malah terjatuh. Di basemen tidak ada sinyal. Demi menyelamatkan wanita itu. Helen pelan-pelan menuruni tangga masuk. Dengan hati-hati mencari di ruangan. Si pembunuh muncul. Helen langsung bersembunyi. Si pembunuh juga hilang. Ada darah di mana-mana. Helen bersembunyi di lemari dan tidak berani keluar. Melalui celah. Ia melihat si pembunuh mengambil wig. Menciumnya. Kali ini Helen sangat ketakutan. Itu bukan rambut palsu. Tapi rambut orang sungguhan. Ternyata ia membunuh kakaknya. Dulu memiliki rambut pirang yang cantik. Kemudian tidak lama ia meninggal. Dan itu membuatnya mulai jadi pembunuh. Dan mengincar gadis pirang. Mengoleksi rambut. Kali ini tampaknya ia berhasil menemukan Helen. Pelan-pelan menghampirinya. Helen bernapas. Untungnya si pembunuh. Hanya mengambil baju saja. Menciumnya dan kemudian pergi. Ia kembali ke ruangan operasi tadi. Mengambil pisau kecil. Bersiap memotong kulit kepala si wanita. Sebagai koleksi baru. Dalam kejadian itu. Helen diam-diam menghampiri si pembunuh. Menghajarnya. Ketika ia memukulnya. Si pembunuh langsung bangun. Mendorong Helen ke kolam. Berencana membuatnya mati tenggelam. Si wanita memukul si pembunuh tepat waktu. Sekarang mereka berdua berlari. Tidak terkejar. Tiba-tiba si pembunuh berteriak. Sekali lagi kamu lolos dariku. Helen menendangnya. Mereka akhirnya aman. Helen yang kaget mengeluarkan handphone. Berencana memanggil polisi. Si wanita menghentikannya. Helen tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mengikat si pembunuh dan menaruhnya di ruangan rahasia. Berencana membuatnya jera. Muka si pembunuh. Akhirnya menunjukkan rasa takut. Ia meminta ampun. Tapi Helen menengok. Berkata dengan dingin. Sudah terlambat.